Ini adalah fisik gue sekarang ya. Mungkin kalian bertanya, gimana sih dok cara dapetinnya? Simak video ini ya. What's going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini, gue akan ceritain ke kalian perjalanan fitness journey gue dari seperti ini sampai berubah di seperti ini ya. Semoga kalian termotivasi dan dapet sesuatu dari perjalanan gue ini ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan subscribing, kalian mengambil satu langkah ke depan terhadap fitness journey dan kesehatan kalian ya. So, please subscribe and I really appreciate it. Mari kita mulai ketika gue kecil ya. So, waktu gue kecil, gue seperti ini. Sangat chubby dan sangat gendut ya. Tiap hari itu, gue minta apapun sama nyongkup gue. Dikasih. Minta coklat, minta permen, minta es krim, minta burger, minta kentang goreng. Semuanya dikasih gengs. Jadi, alhasil ya, gue chubby seperti ini ya. Tapi, meskipun gendut, gue bangga salah satu hal. Yaitu, gue tetap aktif dan gue tetap mau lari gue tetap mau main-main. Gue sering banget keringetan. Meskipun gue gendut ya. Jadi, meskipun sedikit overweight, gue lumayan aktif dan stay healthy lah ya. Itu aneh. Oke, jadi dari kecil, terus gue SD, sama gendutnya, gak ada hubungannya. Terus mulai SMP, juga makin lama, malah makin gendut. Kenapa? Karena gue sekolah di sekolah cowok semua. Jadi, gak peduli ya sama gendut gak gendut. Makanya, alhasil waktu SMP, gue seperti ini. Bisa kalian lihat, gue lumayan cabai ya. Kemudian tentunya, lulus SMP, masuk ke SMA. Nah, ketika kelas 10 SMA itu ya, di sekolah gue, ada yang namanya program OBS. Jadi, semua anak kelas 10, ditimbang ya beratnya berapa, terus dihitung BMA-nya, BMI-nya, dan kemudian lihat, apakah masuk overweight, atau obesitas, atau enggak. Nah, gue kira kayak, nah, gue gak bakal masuk lah ya, program OBS ini. Masa gue se-overweight itu sih? Dan ternyata guys, ternyata apa? Betul banget, gue masuk overweight. Dan anak-anak yang overweight, itu semuanya digabungin ya, jadi satu, dan setiap pulang sekolah, disuruh lari keliling lapangan. Nah, ini lapangannya, bisa kalian lihat ya. Ini cuma seberempat ya guys. Jadi, lapangannya itu kotak ya, yang muter, kira-kira satu putaran itu, satu kilo ya. Dan tiap pulang sekolah, disuruh lari kira-kira, mungkin sekitar 5-10 kali. Dan itu mati banget guys. Nah, dan inilah awal dari fitness journey gue. Dimana gue mulai lari, tiap pulang sekolah, dan kemudian gue mulai rutin, main badminton ya. Sebenernya gue udah lama, main badminton, DDSD, SMP, tapi paling main cuma sekali seminggu, dua kali seminggu. Nah, mulai SMA ini, mulai main rutin, tiga kali seminggu, dan mulai ikut-ikut kompetisi lah ya. Nah, tiga tahun melakukan ini guys, lama-kelamaan ya, tentunya, pasti kurus juga. Waktu saat itu, diet gue tuh gak terlalu merhatiin ya. Gue tuh cuma, coba kurangin makan nasi doang waktu itu. Dan inilah hasilnya. Gue kurus banget. Berat gue turun sekitar 10 kilo ya. Dan di saat itulah, pas mulai langsung ke universitas, gue mulai yang namanya ganjen. Pengen sixpack, pengen berotot gengs. Tentu saja, pengen ngecewek. Nah, mulai deh yang namanya nge-gym ya. Pertama-ertama yang nge-gym, tentunya bingung. Gue gak tau apa-apa. Jadi, untuk itu gue inget banget, gue ke Celebrity Fitness, di EX ya. Kalau kalian tau EX ya, itu ada Celebrity Fitness. Dan kemudian, gue mulai nge-gym pake PT. Nah, ini merupakan pertama kalinya gue masuk ke gym. Karena waktu itu, mau ada kompetisi ya. Jadi, ada banyak cewek dateng ke sekolah gue. Jadi, tentunya pengen, pengen ketengan ganteng lah ya. Gari bisa dapet cewek. Tapi ya, gak dapet cewek juga utama-ujungnya sih. Dan anyway, setelah itu gue nge-gym rutin sama PT sekitar 3-4 bulan. Dan awal-awal nge-gym tuh, berasanya buff banget. Berasanya berotot. Jadi, sering banget pake yang namanya sleeveless. Padahal, kalau kadang liat, ujung-ujungnya ototnya cuma kayak gini. Dan sekarang gue kayak malu juga ya. Pake sleeveless, padahal gak ada otot gitu. Sok-sok berotot. Padahal masih kurus krepek. Tapi ya, tentunya semua orang pernah disitu lah ya. Saat-saat, dimana gue mulai nge-gym. Dan kayak berasa, wah, gue berotot banget. Tapi ya, itu masa lalu guys. Nah, terus habis itu gue mulai ke yang namanya Australia ya. Gue mulai sekolah di Australia. Tentunya PT di Australia mahal. Jadi, gue mulai melihat-lihat. Dan ada online program. Yang namanya Six Pack Shortcut. Kalau kalian tau ya, ini online program dari Mike Chang. Dulu tuh terkenal banget. Dan gue beli ya. Nah, kemudian adalah banyak si Mike Chang itu promosi trik-trik khusus untuk mendapatkan Six Pack. Dan pada saat itu gue percaya. Namun sekarang, setelah gue berpengetahuan, gue tau bahwa itu cuma efek exercise biasa ya. Dan gak ada yang namanya trik-trik khusus. Untuk mendapatkan Six Pack, ya programnya gitu-gitu aja. Yang kalian butuhkan hanya disiplin, kontestan, dan bekerja keras. Udah, itu aja guys kuncinya. Gue yakin, kewajaran orang, hampir semua orang, tau gimana cara ngedampetin Six Pack. Tapi masalahnya, mereka gak mau percaya kalau itu adalah caranya. Mereka semua mencari shortcut. mau mencari jalan pintas. Dan ternyataannya, gak ada gas yang namanya jalan pintas. Sekali lagi, disiplin, konsistensi, gak bekerja keras. Disiplin latihan, disiplin diet, konsisten dalam kokannya, dan bentunya harus bekerja keras. Oke, terus gue nyesain Six Pack shortcut selama 6 bulan, dan hasilnya lumayan. Gak dilek-dilek banget. Terus, dari situ gue mulai belajar-lajar fitness dari youtuber-youtuber seperti Omar Isaf, Physic of Greatness, kalau tau Chris Jones, Bismut, dan masih banyak lagi ya. Dan selama mungkin sekitar waktu 6 bulan dan setahun, gue ngelakuin fitness berdasarkan youtuber-youtuber ya. Dan, setelah sekitar 1-1 tahun, nge-gym rutin, ikutin Six Pack shortcut dan program-program youtuber tersebut, inilah hasil gue. Gue berasa gendut banget ya. Jadi, tahun 2013 itu, gue berasa gendut banget, dan gue decided, dan gue memutuskan untuk yang namanya cutting ya. jadi kan, biasanya sering banget kan, kalian dengar, oh iya, kalau baru pengalaman nge-gym, itu, bulking dulu lah, 3 tahun baru mulai cutting. Tapi, waktu itu gue gak tahan, sebenarnya gue gendut banget, dan gue masih gak punya Six Pack. Jadi, ya, gue langsung cutting disitu ya. Dan, inilah hasil dari cutting gue ya. Hasil fisik gue, kita ke bulking, sekitar 1 setengah tahun, dan cutting selama 3 bulan ya. Dan, dan bisa kalian lihat, Six Pack gue ada, tetapi, gue kurus banget ya. Jadi, cara Six Pack gue ini adalah, simple banget guys, hitung calorie, calorie counting, calorie in, calorie salt, dan, ya, tinggal hitung akronutrien sekalian aja. Tapi, mesti pake timbangan, dan mesti akurat ya. Dan, ini gue turun sekitar, 8 kilo ya, dari 73 kilo, sampai 65 kilo. Setelah cutting, gue berasa kurusan. Dan, kemudian, balking lagi selama setahun. Nah, kali ini, gue mulai namanya power lifting ya. Mulai deadlift, mulai squat, bench press, dan lain-lain. Dan, cycle-nya seperti biasa, habis setahun nge-gym, setahun bulking, di tahun 2015, gue berasa gendut, dan gue cutting lagi, tentunya. Dan, inilah hasilnya, jauh lebih bagus, dan jauh lebih berisi ya. Ya, tentunya ya, untuk para natural, fitness, antusias di luar sana ya, tentunya inilah cycle yang harus kita alami ya. Bulking, cutting, bulking, cutting ya. Jadi, ya, mau gimana pun juga, kalau yang namanya bulking, pastinya kalian menggendut guys. Tidak bisa itu yang namanya bulking, tapi tidak menggendut. Itu sangat sulit ya. Jadi, ini memang suatu fenomena yang harus kalian terima. Yaitu ketika bulking, mungkin sixpack kalian tidak akan kelihatan. Mungkin sixpack kalian dikurang. tapi ini adalah kenyataannya, tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian habis cutting itu, selama 2 tahun, sekitar 2016 dan 2017 ya, gue mulai namanya main powerlifting. Mulai bulking ya, jadi tidak peduli sama yang namanya sixpack, dan tidak peduli dengan namanya diet ya. Dan ya, di saat itu, gue fokus banget powerlifting, angkatan gue nambah, mungkin gue bisa diet lift sekitar 180, bench press sekitar 110, dan squat sekitar 160 kilo juga ya. Jadi, gue bener-bener powerlift, bener-bener kuat saat itu ya. Tetapi, sayangnya di tahun 2018 ya, gue mulai cedera, dan mulai sibuk banget dengan yang namanya kuliah, atau koas ya. Jadi, koas itu semacam praktek di rumah sakit lah, atau di klinik. Jadi, gue sibuk banget dengan itu, dan pada saat itu, gue juga cedera lumayan parah. Jadi, gue gak bisa lanjut powerlifting, dan gym gue terbengkala ya. Gue cuma sempet nge-gym mungkin 2 kali, maksimal 3 kali seminggu. Itu aja juga gue niat-niatan, sering capek, sering gak jelas. Dan ya, di saat itu, gue males banget gym, kayak gym itu beban banget, dan bukan prioritas gue. Tapi tentunya, gue tetap melakukannya, dan gue sekarang udah kembali ke jalan yang bener ya guys. Udah lah rutin jauh lagi, dengan niat ya. Pesannya mungkin yang gue mau share ke kalian semua adalah, gue yakin, pasti ada saat dimana kalian males banget gym. Pasti ada saat dimana, hidup itu udah susah, hidup itu udah sibuk, hidup itu udah berat, gak perlu sekuat lagi. Pasti ada saatnya guys. Dan ketika saat itu datang, pesan gue, berdasarkan pengalaman gue adalah, sabar, dan tetap konsisten. Lakuin apa yang kalian bisa. Meskipun cuma dua kali, meskipun cuma sekali seminggu, itu udah cukup guys. Daripada gak dilakuin sama sekali. Jadi, ketika ada saat seperti itu, sabar dan tetap konsisten, tetap melakukannya. Sebisa mungkin. Pasti lama-kelamaan, ada jalan keluarnya. Pasti lama-kelamaan, beban hidup kalian itu berkurang. Pasti lama-kelamaan, kerjaan kalian yang tadinya numpuk, itu berkurang. Dan kalian bisa memulai, rutinitas untuk hidup sehat lagi ya. Pasti ada. Jadi, intinya jangan stop ya. Terus, di tahun 2018 akhir, akhirnya, beban hidup gue itu udah berkurang ya. Udah lulus universitas, kerjaan gak berapa berat, dan gue decided untuk mulai, namanya cutting. Dan, inilah hasil cutting gue selama 3 bulan ya. Berat badan gue sekitar 73 kilo, dengan bagi fat sekitar 10-11%. Jadi, dalam 8 tahun gue ke gym, meskipun sekitar setahunan ada gak nyet gitu ya, berat badan gue itu 73 kilo. Berat badan gue, sama dengan 8 tahun lalu. Jadi, berat badan gue di 2 video ini itu sama. Tapi, bedanya, yang satu tentunya, body fatnya lebih rendah, dan muscle massnya lebih tinggi. Jadi, kurang lebih, dalam 8 tahun ya, muscle mass gue itu bertambah sekitar mungkin, 5-10 kilo ya. Gak banyak guys. Jadi ya, kalau dengerin 8 tahun perjalanan gue ya, perjalanan gue gak lancar guys. Perjalanan gue gak lurus ke atas terus. Ada saat dimana gue gak ingat, ada saat dimana kebiasi gue jelek. Dan, sebagai contoh saat ini, gym juga bukan jadi prioritas gue. Prioritas gue adalah kerjaan dan kesehatan gue ya. Gue tetap ke gym tentunya, tetap konsisten, tapi cuma mungkin 3 kali seminggu. Mungkin di mata orang-orang awam ini, udah banyak ya 3 kali seminggu. Tapi, kalau di mata lifter-lifter, mungkin 3 kali seminggu itu dikit banget. Dan dengan makan gue juga, gue makan, ya sebisa mungkin makan sehat, tapi banyak cheat-nya. Jadi, santai aja guys. Nikmatin aja fitness journey kalian. Jangan dibawa, bener-bener strict terus, dan jangan dibawa, kalian harus begini, harus begitu. Karena terkadang, hidup itu lebih dari sekedar akat beban ya guys. Pelajaran penting yang gue dapatkan, selama 8 tahun ini, bukanlah, fisik yang bagus. Fisik yang bagus ini merupakan, hasil sampingannya lah, dari yang gue dapatkan dalam 8 tahun ini. Yang bener-bener, gue dapatkan, dalam 8 tahun perjalanan fitness gue ini adalah, gue ketemu banyak orang. Gue kenal banyak orang dari fitness ini. Fitness membuka channel gue. Fitness membuat gue lebih confident. Fitness membuat gue punya banyak temen. Gue dapat banyak banget pelajaran hidup, dari fitness journey gue ini. Disiplin, konsistensi, kerja keras. Dan gue juga belajar tentang namanya sabar. Nggak ada sesuatu yang nyintam. Nggak ada ketok magic. Semuanya butuh proses. Apalagi, sehabis kalian cedera. Pasti orang-orang kalau habis cedera, pengennya langsung balik ngejit, langsung balik fitness. Dan tentunya, terkadang ini tidak bisa, dan mesti pelan-pelan. Yah, itulah yang gue dapetnya guys. Jadi, tentu, gue mendapatkan fisik yang lumayan bagus, tapi itu bukanlah inggi dari semuanya. Hal yang paling berharga yang gue dapatkan, dari 8 tahun fitness journey ini adalah, pengalaman yang gue dapatkan, adalah teman-teman yang gue berhasil dapatkan, adalah, habit-habit dan kebiasaan-kebiasaan baik, yang gue berhasil kembangkannya. So, terima kasih buat kalian semua, yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian dapet sesuatu dari fitness journey gue ini, dan kalian sadar bahwa, fisik yang bagus itu bukanlah akhir dari segalanya. Fisik yang bagus itu bukanlah hal yang terpenting. Karena nantinya, kalau kalian udah, mungkin udah 10 tahun fitness, dan kalian lihat ke belakang, lihatlah apa yang kalian dapatkan, dari perjalanan fitness journey kalian. Dan gue yakin, kalian pasti mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, daripada fisik yang bagus. Kebiasaan-kebiasaan bagus, siwat-sifat bagus, dan tentunya, teman-teman seperjalanan, yang nantinya akan mewarnai, dan menjadi teman hidup anda. Sekali lagi, thank you banget, don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.